Oke, halo selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya dan Afia. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan, saya serius-seriusnya akan menjelaskan tentang Microsoft 4BI. Nah, Microsoft 4BI ini merupakan salah satu aplikasi atau salah satu program buatan Microsoft yang mengutamakan dengan business intelligence. Nah, business intelligence itu apa sih? Business intelligence atau BI adalah sekumpulan teknik dan alat yang digunakan untuk transformasi data mentah. Data mentah itu contohnya misalnya kalian kemarin sudah buat Excel. Itu kan data mentah. Nah, jadi informasinya lebih berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Ya, contohnya nih. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, aku bedain di sekarang. Nah, jadi misalnya itu ada Excel, terus ada misalnya dari internet atau apa. Itu misalnya kita olah di 4BI dan jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya ngelihat kayak gini kan lebih menarik ya. Misalnya kita bisa tahu nih, oh yang tertinggi ini di bulan apa. Atau, oh ini tuh ada berapa miliar, berapa juta dolar dan sebagainya. Itu lebih menarik gitu daripada kalau kita misalkan cuma lihat Excel. Oh, kayak oris list doang. Nggak menarik kan dan nggak cepat kan. Nantuin keputusannya kayak, oh harus scroll-scroll, harus pokoknya ribet deh gitu. Nah, kalau ini kan kita bisa lihat nih masing-masing gitu. Nah, itu kita akan belajarin nanti. Nah, 4BI itu, sorry ya kalau kecepatan ya. 4BI itu terdiri dari, yang pertama ada 4BI desktop, yang itu yang kalian download. Nah, terus ada 4BI service. Nah, ini akan kita belajarin hari ini. Jadi, ini tuh kayak layanannya 4BI untuk kita sebagai konsumen awal ini untuk belajar gitu tentang 4BI. Nah, terus ada 4BI mobile. Nah, ini. Jadi, ada 4BI desktop, yang kalian download, ada 4BI service, yang ada 4BI mobile. Gitu ya, semua teori-teorinya kalian bisa baca. Nah, kita sekarang masuk ke materi pembelajaran Microsoft 4BI. Nah, itu hari ini akan mempelajari tentang explore 4BI sebagai konsumen. Lalu, ada analyze data dengan 4BI sebagai konsumen juga ya. Dan ada get started building with 4BI. Kalian pasti nanya, kok kita sebagai konsumen gak seru banget dong, Ki? Enggak dong, karena ini lebih berdua depannya, kita yang akan buat datanya. Nah, di sini itu kita bisa buka. Ya, ini kan kayak bentuk link ya. Ini kan bentuk tangan ini. Jadi, kalian tuh kalau mau belajar sendiri, itu kalian bisa buka satu-satu nih. Nih, kalian bisa buka ini misalnya. What can I do with 4BI service as a consumer? Nah, itu kalian bisa buka. Nah, ini kalian bisa scroll-scroll aja nih untuk ngeliat. Oke. Ya, jadi ini kalian bisa buka juga. Ini kayak video gitu, kalian bisa buka. Jadi, kalian itu kan sebagai konsumen ya. Sebagai, apa ya, istilahnya kayak orang yang mau menganalisis data. Itu kan kalian kan tibet ya. Harus menganalisisin misalnya report, ada chart, ada email, ada spreadsheet. Nah, ini tuh bisa kita olah di Microsoft 4BI. Gitu. Nah, 4BI ini membuat kita tuh lebih gampang pastinya. Ya, karena report, chart, email, dan spreadsheet ini akan kita olah menjadi tampilan yang lebih menarik. Gitu ya. Jadi, ini konsumen, ini desainer. Jadi, kita sekarang nih masih jadi konsumen nih. Nah, nanti kita bisa akan jadi desainer gitu. Di pertemuan berikutnya. Oke, ini cuma penjelasan aja. Ya, jadi ini kalian bisa pencet. Ini contohnya kayak misalkan kita tuh bisa lihat ini tuh datangnya tuh di tahun berapa, tahun berapa, itu berapa. Dengan lebih menarik daripada kayak kalian cuma lihat kayak di chart atau di report gitu kan. Ya, ini nanti kita akan lihat di contohnya gitu. Ya, export data. Konsumennya. Oke, kita langsung masuk aja ke. Oke, kita sekarang kita akan ke view content in Power BI service. Nah, disini ada view content in Power BI service ya. Nah, jadi disini itu ada tombol search, ada tombol yang ada list listnya ini ada home, favorite listnya, terus ada favorite and frequency. Nah, itu kita akan lihat contoh asli ini ya. Seperti tadi dijelaskan, ini ada tombol search. Nah, yang kayak good evening, terus ada kayak favorite, frequency, dan sebagainya sampai bawah. Nah, itu adalah tabel home canvas kalian. Nah, terus di sebelah sini ada list list ini, ini adalah navigation frame gitu. Nah, disini itu ada favorite dan frequency kalian atau misalnya, atau istilahnya kayak apa sih yang kalian sering buka. Oh, ternyata aku tuh sering bukanya ini, search marketing, dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi, ini yang tadi aku udah jelasin, jadi ada home canvas. Ada search box, ada navigasi pen. Ya, ini home canvas. Kita lewatin aja. Ya, ini favorite and frequency yang tadi kita lihat. Ya, ini semua adalah yang terdiri yang ada di tampilan awal itu tadi. Ya, ini ada favorite, non-frequence. Terus ini juga kalian bisa belajar nih. Ya, pokoknya kalian bisa pencet, terus kalian belajarin gitu lah ya. Terus ada share with me, ada recent, ada my apps. Ya, recent itu ya, yang terakhir kalian buka itu apa gitu. Share with me adalah ketika kalian nanti kolaborasi nih sama orang. Nah, yang di-share ke kalian itu apa. Ini apps juga gitu. Oke, ini ada recommended apps. Itu kalian bisa lihat. Di sini juga kalian bisa see all aja. Itu adalah apps-app yang direkomendasi nih sama si Power BI-nya. Tapi untuk sekarang, ya, kita nanti dulu ya. Kita lewatin dulu, sementara. Kita bahas dulu yang pertama. Ini udah habis ya. Jadi ini awalnya aja lah, pokoknya tampilan awal. Dari Power BI Service. Ingat, Power BI Service ya, bukan Power BI Desktop. Kalau Power BI Desktop itu kan yang kalian install. Nah, kita balik lagi ke modulnya. Oke, ini udah 1.1, 1.2, udah sekarang 1.3. Export with dashboard, report, and app. Kita pencet. Oke. Nah, jadi Power BI itu terdiri dari report, report, and app. Ya. Apa itu? Kita langsung masuk aja ke dashboard. Nah, dashboard itu adalah ini, ya. Yang tadi ada gambar-gambar, ada apa. Yang di-share ke publik, gitu. Yang di-share ke publik. Nah, jadi terdiri dari apa? Terdiri dari tiles. Atau tiles itu adalah kayak semacam path-path-nya gitu. Ini path total kategori seluruh. Ini ada path unit market share, dan sebagainya. Nah, terus dari tile itu misalnya kita pencet nih. Tadi itu tile unit yang ini nih misalnya. Yang mana gitu. Kita pencet. Nah, itu masing-masingnya itu bisa kita cari tahu gitu. Info apa sih yang terkandung dari tiles tersebut. Nah, kita akan lihat langsung aja di si contoh aslinya. Oke. Kalian itu bisa ke sini, get data yang di bawah. Lalu, kalian bisa ke sampel. Kalian bisa ke sales and marketing sampel, ya. Sebenarnya bisa macam-macam, tapi sekarang kita fokus dulu ke sales and marketing sampel. Lalu kalian bisa connect. Oke. Nah. Dia lagi import. Oke. Kita langsung go to dashboard aja ya. Oke. Nah. Nanti itu kalian akan belajar buat seperti ini. Nah, ini sebagai konsumen. Kita kan masih sebagai konsumen nih. Jadi, kita belum buat. Kita baru menggunakan power BI service. Atau sebagai konsumen kita baru mau lihat punya orang tuh kayak gimana sih. Kita belum olah nih. Kita harus belajarin dulu basic-basicnya. Nah. Oke. Di sini kan ada navigation plan. Itu kita bisa hide aja. Nah, di sini itu kita akan ada macam-macam. Nah, tiles itu yang ini. Yang kotak-kotak ini gitu. Jadi, kalau kalian pencet. Itu ada kayak. Nah, ini tuh kalian bisa Q&A juga nih. Bisa Q&A juga kayak misalnya. Berapa sih total kategori volume. Where running year is one. Gitu bisa kelihatan. Nah. Di sini juga ada filter nih. Ada filter. Jadi, misalnya running year-nya kalian mau banti nih. Misalnya running year-nya yang kedua deh. Nah, yang running year kedua ternyata 47 ribu. Ternyata murung nih dari yang pertama gitu. Kalian kan bisa langsung analisa gitu. Nah, itu pentingnya. Ada program business and redesign seperti ini. Nah, misalnya kalian mau lihat tiles yang ini nih. Total unit overall ya. Kalian ngapain aja. Gitu. Nah, filter ini juga kalian bisa pencet yang lain gitu. Oke. Setelah itu. Ya. Ini kalian misalnya nih. Pentingnya. Paket PAB ini apa? Misalnya nih. Kalian mau cepat nih. Mau lihat. Oh, ini Agus 2014 gimana sih? Nah, udah kalian tinggal ke sini aja. Oh, Agus 2014 ternyata dia tuh. Market share-nya. Persennya tuh 354.2 dan sebagainya gitu. Oke. Ya. Jadi, tadi kita udah belajar. Ya. Tentang dashboard. Udah. Abis itu open. Udah ya. Nah, tadi kan dijelasin nih. Di satu titik satu kalau gak salah. Kalau kalian tuh bisa reset. Kayak misalnya nih. Misalnya kalian tuh edit apa gitu. Kalau mau reset ini tinggal refresh aja gitu. Nah. Nah, kalau mau lebih lihat lebih lengkap itu kalian bisa gede-lihat open info. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat masing-masing nih. Misalnya kalian mau lihat total unit OITD. Kalian bisa pencet. Nah, abis itu kalian bisa ini back. Itu akan muncul kan. Ini kayak page-nya. Ada market share. OITD sentiment. Growth opportunities. Di atas juga ada pilihan-pilihan. Dan di sini juga ada filter. Ya, filter tadi kita udah belajar kan. Jadi kayak kita mau ngerubah dia tuh. Misalnya nih, kita mau yang convenience aja. Jadi nanti akan muncul yang convenience aja. Dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau reset nih. Mau dari awal tadi. Jadi tinggal di-reset aja. Nah, setelah itu. Tadi itu kan ada membahas tentang view ya. Tentang view. Kita bisa lihat aja di sini. Jadi di sini itu ada yang kayak persegi panjang. Itu kalian bisa pencet antar panahnya. Nah, itu tuh ada feed to page. Nih, kayak gini. Terus ada juga actual size dan sebagainya. Nah, terus ini tuh ada high contrast color. Nah, misalnya kalian mau high contrast nomor 2 gitu. Nah, ini kan berarti kayak keren gitu ya. Ijo-ijo, neon gitu. Ya, jadi kalian terserah mau apa? Ini aku known aja ya. Nah, setelah itu udah ini. Nah, sekarang itu kita membahas tentang bookmark. Bookmark itu di sini ada. Terus itu, kita itu bisa kayak jadikan ini bookmark kita. Kita bisa pencet aja ini add a personal bookmark. Misalnya, terus namanya misalnya selfie. Yes, bookmark misalnya ya. Nah, terus nanti akan ada nih muncul gitu. Jadi, ketiga misalnya kalian ke market-nya nih. Nah, kalian ke market-nya. Nah, terus kalian mau buka yang ini. Oh, udah tinggal buka. Tuh, langsung ke sini lagi gitu. Oke. Udah bookmark. Filter tadi aku udah jelasin. Ini focus mode ini pentingnya adalah. Jadi, misalnya kalian buka ini nih. Ini kan ribet ya. Ada, eh, maksudnya buka dashboard ini. Nah, ini kan banyak banget ya visualisasinya. Ada yang grafik, ada yang lain. Nah, kalian misalnya mau lihat yang ini aja nih. Misalnya mau lihat yang ini. Nah, itu kalian tinggal. Arahin kosor kalian ke sini. Tuh. Jadi, bisa. Oh, ini aliku itu. Ini. Terus kalau di Nord America tuh di sini. Ya. Natural. Nah, itu bisa pencet aja gitu. Nah. Kalau misalkan kalian mau fokus, itu tinggal di pencet. Nah, jadi misalnya ini. Aku refresh dulu. Ini misalnya kalian mau lihat yang ini aja nih. Yang warna-warnanya aja. Kalian bisa agak ke atas gitu. Terus ada yang kecil-kecil ini kan. Nah, ini kalian bisa kelihatan ini. Focus mode. Ini udah kalian lihat. Ya, tinggal kalian lihat. Itu penting banget ya buat analisis data secara lebih menaik dan cepat gitu ya. Karena kalau misalkan dari Excel itu bakal lebih ribet banget kan. Nah, makanya ini dibuat kayak visualisasi kayak gini. Tuh. Oke. Ini udah. Kita best. Nah, sekarang itu kita ke yang collaborate and share in Power BI. Ya. Jadi, biasanya kan kita versinya sendiri-sendiri nih. Nah, sekarang itu kita bisa bareng-bareng dengan Power BI. Nah, yang pertama itu ya ini yang tadi kita udah pelajarin ya. Yang ada share with me. Jadi, kalau misalnya orang share ke kita itu ada di share with me. Ya, ini ada di My Apps. Yang tadi kita udah pelajarin juga. Itu kalau ada ya. Kalau ada nanti akan muncul gitu. Untuk sekarang kan belum ada ya. Karena kita baru belajar teorinya. Gitu. Nah, untuk kayak misalnya komen gini. Oke. Oke. Sekarang kita yang komen dulu deh. Yang komen dulu nih. Ya. Jadi, misalnya kita mau komen nih. Ah, ini misalnya kurang menarik misalnya ya. Nah, itu kita bisa ke sini komen. Terus kita komen aja. Kita pencet. Misalnya, you have to prepare. Misalnya, misalnya ya. Nah, terus kalian bisa pause aja. Nah, itu nanti akan ada nama kalian dan ada tulisannya. Kalau misalkan kalian mau mention itu juga bisa. Misalnya nih ya. Aku mau mention diri aku sendiri. At Sophia. You have to bla bla bla. Gitu. Jadi, menarik banget kayak buat kalian tuh kayak kolaborasi sama partner kalian gitu. Misalnya sama orang kontin ngasih tau, oh ini tuh market share yang gitu, gini, 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 gitu. Jadi, tinggal di mention aja. Nah, terus udah. Nah, sekarang itu kita bisa export ya. Bisa export. Ya. Contohnya ini. Bisa export ke PowerPoint. Jadi, nanti bisa masuk ke PowerPoint. Jadi, misalnya ini. Nah, ini di atasnya. Di paling atas kita kan ada export. Misalnya ke PowerPoint atau PDF atau Excel. Itu kalian silakan coba sendiri ya. Untuk mau bersingkat waktu video aku nggak coba. Jadi, tinggal yang ini export. Dan ada tiga pilihan gitu. Oke. Kita break. Yang find and view dashboard and report. Oke. Nah, sekarang itu ini sebenarnya dia ngasih tau ya. Kalau kamu mau coba itu tuh kalian bisa kesini. Ini yang HPTP slash ini. Nah, ini tuh nanti aku akan kasih ke kalian. Ini tuh bisa buka yang kayak aku tadi gitu loh. Ya. Jadi, kalian buka yang marketing and sales. Ya. Ini cuma dia ngasih tau aja gitu. Kalau kita suruh buka yang tadi marketing and sales ini. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini nanti aku akan kasih ke kalian linknya. Nah, sekarang itu analyze data with Power BI. Ya. Kita bisa lihat filter data dulu. Filter data with Power BI. Nah, ini bisa kita lihat aja nih. Ya. Jadi, itu kita tuh bisa filter. Kita tuh mau yang mana. Nah, ini udah di belajarin juga kan kita tadi. Ya. Tuh. Kita bisa. Oke, kita langsung masuk aja kesini. Nah. Kita bisa close dulu. Comment. Nah, jadi yang pertama adalah filter. Ini disini. Ini tuh kalian bisa filter data yang tadi aku udah aljarin juga. Misalnya kalian mau segmennya yang ekstrim. Jadi, ini akan mengapelkan yang ekstrim dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian mau balik lagi. Ini kalian bisa clear filter. Gitu. Nah, gitu aja. Nah, ini kalian bisa kemana-mana. Bisa. Kalau kalian mau balik lagi tinggal clear filter. Sudah. Nah, kalau mau reset lagi-lagi tinggal bisa. Nah, terus kalau misalkan kalian mau Apa ya, kayak sort datanya gitu. Jadi, kalian bisa yang more option. Ini bisa short misalnya berdasarkan bulannya. Nah, sort ini berdasarkan si orang yang buat. Ada kan yang nggak bisa di-sort ini kan nggak bisa. Nah, ini misalnya bisa di-sort berdasarkan bulannya misalnya. Nah, ya udah bulannya kayak gini. Nah, misalnya total unitnya kayak gini gitu. Oke, abis itu. Udah. Nah, ini tuh kalian juga bisa show as a table. Nah, bisa kita lihat nih manufakturnya. Misalnya si Ali Kui, kalau central gimana, kalau east gimana gitu ya. Jadi, bisa lihat dari table juga. Kalau misalkan kalian mau lihat secara table. Ya, misalnya si ini nih. Total unit OITB 5% by month and manufacturer. Kalian bisa. So, as a table juga. Tuh, ya. Begitu. Oke. Bookmark udah kan ya. Bookmark udah. Oke, short udah. Oke. Sepertinya udah. Udah semua apa? Tahu ke kalian. Sekarang kita back. Oke. Nah, sekarang ke. Oke, sekarang kita tuh ke viewer data. Nah, di viewer data ini kita bisa melihat datanya. Ya, yang ini tadi visual table. Aku udah kasih tau juga. Jadi, kita tuh bisa show, bisa export, dan bisa analyze. Ya, ini yang aku udah ajarin juga. Ini viewer data. Oke, shift aja. Ke ask question of viewer data. Nah, ask question of viewer data ini kita tuh bisa nanya. Ya, bisa nanya. Ini ya. Aku langsung contohin aja. Jadi, misalkan kita balik lagi ya ke My Workspace. Oke. Nah, itu kita bisa ask question nih about your data. Oke, misalkan kita pencet aja misalnya what is the total final unit by geostate. Ini kita misalkan pencet. Terus nanti dia ngasih tau, oh ini nih, kalau unit state tuh, total unit day segini. Misalnya, di state ini berapa, di state ini berapa, di state ini berapa, di state ini, gitu. Ya. Kita bisa nanya, kita bisa nanya, gitu, sama si pembuat data-nya, kan kita konsumen ya, soalnya ya, sekarang. Oke, ini lewat aja. Jadi, sebenernya, maskipan beratannya banyak, modulnya cuma simple kok, guys. Jadi, kalian gak usah kayak opusin gitu. Nah, terus ada apply filter. Apply filter, ini kayaknya kita udah pelajari baru tadi. Kemudian kita lihat aja. Ya, ini kalian disuruh self-enmarketing lagi. Ya, ini filter udah kan dia. Oke. Ini filter biasa ya. Ini tadi kita juga udah pelajarin. Lanjut ke... Oke, ini udah selesai nih yang analis data. Nah, sekarang ke, get started building with Power BI. Ya, introduction. Kita bisa pencet. Nah, ini penjelasan aja sih yang tadi ya. Ini kalau dijelasin yang tadi. Jadi, ada tiga ya. Jadi, ini yang kalian download nih, Power BI Desktop. Nah, Power BI Service yang disediakan Power BI untuk kita belajar. Dan ada Power BI yang lain banget juga, gitu. Nah, ini kalian bisa sign in dan sebagainya. Ya. Sorry, kayaknya kecepatannya. Ya, ini. Terus kalian bisa sign in. Terus kalian update. Dan sebagainya. Ya, kalau kalian mau sign out. Itu tinggal ke yang ini nih, tanda ini. Terus kalian sign out deh, gitu. Oke, ini kita bisa lewat aja. Kalau kecepatan tolong dilambatin. Dilambatin di tools Youtubenya ya. Kan ada ya. Tools yang lambatin. Nah, yes, Power BI ini ya. Ini cuma ngasih tau aja sih. Kalau Power BI Desktop ini, kalau kita udah publish, itu akan ke Power BI Service. Dan kita bisa juga analyze di mobile itu. Dibuat datanya di Power BI Desktop. Create report. Nah, kalau kita udah publish ke Power BI Service. Itu yang baru nunggu dashboard. Oke. Sekarang ke building blocks of Power BI. Nah, building blocks itu ada visualisasi, data set, report, dashboard, dan tile. Nah, visualisasi itu adalah ya ini. Yang grafik, yang maps. Itu adalah visualisasi dari si Power BI. Gitu. Nah, kalau data set, itu adalah data-data yang kita gunain untuk dasar sebagai visualisasi kita. Misalnya kita Excel nih. Ini kan Excel nih yang ditambahkan Excel. Nah, ini akan menjadi dasar kita dalam buat visualisasi. Nah, report ini adalah collection of visualisasi. Jadi, koleksi dari ini. Nanti kan kalian, kalau kalian buka ya, Power BI kalian, itu kan banyaknya visualisasi ya di sini. Ada yang kayak chart, ada yang kayak grafik, dan sebagainya. Nah, kumpulan dari itu namanya report. Nah, kalau kalian udah share, ya udah share, itu akan namanya menjadi dashboard. Nah, tile itu adalah ya ini yang kotak-kotak ini. Nah, aku cepat aja soalnya tadi kayaknya aku udah ajarin juga. Itu masih teori dasar. Oke, sekarang yang terakhir adalah tool and use the Power BI saya. Oke, ya jadi kalau mau get data tinggal yang tadi di bawah ini, get data. Jadi, kalian bisa lihat. Ini, di sini nih, get data. Itu kalian bisa pencet. Ya, yang tadi get data. Oke, ya bisa get data. Ya, ini kan tampilannya tadi kayak gini ya. Ya, ini kalian yang tadi aku udah kasih tau juga. Kalian bisa pilih juga. Tapi untuk sekarang kita pilih yang sampel aja. Oke. Ya, itu adalah pengenalan singkat tentang Power BI ya. Jadi, masih teori nih yang kalian belum praktek-praktek gitu lah. Ini kayak, ini kan Power BI kan bener-bener baru ya. Mungkin ada masih banyak universitas yang mungkin belum pelajarin. Ya, bersyukurnya kita udah pelajarin. Jadi, ini baru kayak pengenalan dasar lah. Pengenalan dasar kalian gitu. Jadi, semoga kalian paham dulu konsep dasarnya. Kayak cara-cara filter, cara-cara apa itu. Silahkan dipraktekin ya. Dan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe sebagai tanda apresiasi atas pembuat konten. Dan, juga jangan lupa dicatat kalau memang ada yang diperlukan. Dan, jika ada kendala, silahkan kalian hubungi Afia Sunarni ataupun saya, Silvia Skiawan. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.